Jodoh si Mat Cukeran Jang Jilid 16. Ayah, biarlah aku dan Chin Nyo yang menguji wanita itu, dan nanti Suhu Teng menguji kakaknya. Aku ingin sekali tahu dan yakin bahwa orang yang dicalonkan sebagai guruku benar-benar memiliki kepandayan yang tinggi, lebih tinggi dari Suhu Menteri Chang mengangguk, dan mendengar ini Coa Chiang Kun juga mundur. Demikian pula Liong Ki meninggalkan adiknya yang akan diuji oleh Putri Menteri Chang sendiri. Teng Chin Nyo yang diam-diam telah jatuh cinta hati kepada Chang San, pemuda yang dicalonkan menjadi suaminya, bagaimanapun juga ingin memamerkan kepandayannya di depan pria yang dikasihinya. Maka ia pun bangkit dan memberi hormat kepada Paman dan bibinya. Saya mohon Paman dan bibi untuk menandingi wanita ini, eh, nanti dulu, Chin Moi. Biar aku yang maju lebih dulu melawannya, baru nanti engkau yang maju kalau aku sudah mengukur kepandayanya, kata Chang Hui yang juga bangkit berdiri. Melihat dua orang gadis cantik itu berbut, Liong Di tersenyum ramah. Jiwi Syokia, Nona berdua, harap jangan sungkan. Silakan maju bersama agar Jiwi dapat berlatih dan sekalian menguji apakah aku pantas menjadi guru Jiwi atau tidak. Ucapannya lembut dan ramah sehingga tidak terdengar seperti tantangan, dan sikapnya bahkan membimbing. Baik, kami akan maju bersama, kata Chang Hui. Mari, Chin Moi keduanya menghampiri Liong Di dan wanita ini kembali tersenyum dan berkata halus. Jiwi Syokia, karena ini hanya merupakan ujian, maka sebaiknya kalau sebelumnya diadakan aturan tertentu. Aturan ini hanya untuk aku, bukan untuk Jiwi. Jiwi, kalian berdua, boleh menyerangku sesuka hati, dengan tangan kosong boleh dengan senjata apapun boleh. Dan aku tidak akan balas memukul, aku akan berusaha untuk mengambil perhiasan rambut Jiwi tanpa melukai Jiwi, kemudian aku akan mengembalikannya lagi dan Jiwi boleh mengelap atau menghalangi. Bagaimana pendapat Jiwi dengan aturan itu dua orang gadis itu saling pandang, bahkan Chang San dan ayah ibunya tertegun. Demikian lihaikan Liong Di, atau amat sombong? Wah, kalau begitu kalian tidak boleh menggunakan senjata seru Chang San kepada kedua orang gadis itu. Tidak, kata Menteri Chang. Gadis itu diuji untuk menjadi pengawal, dan dalam pekerjaannya ia mungkin harus berhadapan dengan penjahat atau pembunuh. Sebaiknya kalau kalian menggunakan senjata yang biasa kalian latih, mendengar ini, Chang Hui dan Chin Nyo lalu menghampiri rak senjata dari mana mereka mengambil sepasang pedang yang biasa menjadi senjata mereka ketika latihan. Coa Chiang Kun sendiri hanya berdiri menonton. Dia tahu bahwa dua ornak gadis yang menjadi muridnya itu masih mentah dalam ilmu silat mereka, akan tetapi kalau mereka maju bersama dengan siang kiam, sepasang pedang, apalagi kalau lawan tidak boleh membalas, mereka akan cukup membahayakan lawan. Untuk dapat menang seperti yang dijanjikan tadi, wanita cantik itu harus mempunyai Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, yang hebat. Kini Chang Hui dan Chin Nyo sudah berdiri di depan Lyong Bi, dengan kedua pedang bersilang di depan dada, suatu pasangan kuda-kuda yang mereka peljari dari guru mereka. Coa Chiang Kun adalah murid Kun Lun Pai, maka ilmu pedang pasangan yang dikuasai dua orang gadis itu adalah ilmu pedang Kun Lun Pai. Lyong Bi yang mengenal banyak macam ilmu pedang, sekali lihat saja tahu bahwa dua orang gadis itu menguasai ilmu pedang Kun Lin. Nah, Jiwi Sio Chia boleh memulai. Seranglah aku dan jangan sungkan lagi tantangnya dengan suara lembut dan ramah, tidak mengandung kesombongan. Lihat pedang jaga seranganku dua orang gadis itu lalu menggerakkan pedang mereka, Chang Hui menyerang dengan tusukan ke arah perut sedangkan pedang kiri Chin Nyo menyambar ke arah leher. Serangan ini dilanjutkan dengan pedang kedua. Namun, gerakan Lyong Bi amat lincahnya. Dengan tenang dan mudah saja ia mengelap dengan langkah ke belakang, bahkan ketika pedang kedua menyambar ke arah kaki dan kepala, ia pun dapat menghindarkan diri dengan tenang saja. Memang, bagi wanita yang sudah menguasai ilmu esilat tinggi dan amat mahir ini, gerakan kedua orang gadis bangsawan itu terlampau lamban. Pada saat itu, Coa Chiang Kun yang menjadi penonton, mengerutkan alisnya. Tadi dia menganggap wanita cantik itu terlalu sombong, menyuruh dua orang muridnya mengeroyok dengan senjata sedangkan wanita itu bertangan kosong bahkan mengajukan peraturan yang amat merugikan dirinya sendiri. Menghadapi dua orang lawan yang berpedang tanpa membalas, bahkan harus mengambil hiasan rambut tanpa melukai, lalu mengembalikannya lagi. Hal ini bukan main-main. Akan tetapi, ketika dia melihat gerakan wanita itu menghindarkan diri, diam-diam dia terkejut karena dia segera mengenal gerakan seorang ahli selat yang sudah matang. Buktinya, gerakan Leong Bi itu bukan hanya mengelak menjauhkan diri saja, asal tidak terkena serangan lawan saja. Leong Bi bahkan berani mengelak dengan gerakan mendekat, dengan perhitungan matang bahwa biarpun dekat, kedudukannya itu menyulitkan lawan untuk menyerang. Kedua kakinya membuat langkah-langkah aneh, namun selalu ujung pedang kedua orang gadis itu tak pernah mampu menyentuhnya, bahkan beberapa kali dua orang gadis itu berbenturan pedang satu sama lain. Setelah membiarkan dua orang gadis itu menyerangnya dan ia hanya mengelak ke sana-sini sampai 20 jurus lebih, tiba-tiba wanita cantik itu mengeluarkan bentakan halus namun nyaring. Jiwi Shio Chia, awas terhadap seranganku. Lindungi hiasan rambut kalian mendengar peringatan ini, Chang Hui dan Chin Nyo cepat memutar sepasang pedang mereka, membentuk perisai untuk melindungi kepala mereka agar hiasan rambut mereka tidak sampai terampas. Namun, tiba-tiba mereka terkejut bukan main dan menjadi bingung. Bahkan semua penonton termasuk Coac yang pun terkejut melihat betapa tiba-tiba tubuh wanita itu lenyap bentuknya dan yang nampak hanyalah bayangan berkelebat cepat sekali, membuat dua orang gadis itu merasa seolah-olah mereka menghadapi lawan yang banyak sekali dan menyerang dari segala jurusan. Mereka berusaha untuk melindungi kepala dengan sepasang pedang mereka. Tiba-tiba saja dua orang gadis itu merasa betapa kedua lengan mereka lumpuh kehilangan tenaga dan pedang mereka seperti terbang meninggalkan tangan mereka, kemudian mereka betapa hiasan rambut mereka direnggut orang. Ketika mereka memutar tubuh memandang, ternyata wanita itu telah memegang empat batang pedang di satu tangan dan dua buah hiasan rambut di tangan yang lain. Maafkan, Jiwi Sochiya, ini pedang jiwi saya kembalikan katanya sambil mengulurkan tangan yang memegang empat batang pedang, digenggam begitu saja pada ujungnya yang tajam. Hanya Choa Chiang Kun dan Chang Tai Jin yang melihat betapa wanita cantik itu tadi menggunakan ilmu menotok yang luar biasa membuat kedua lengan dua orang gadis itu kehilangan tenaga, merampas empat batang pedang dengan mudah kemudian dengan gerakan secepat kilat, tangan kanan merenggut hiasan rambut dari kepala mereka. Chang Hui adalah seorang gadis yang keras hati dan pemberani. Kalau Chin Yeo sudah menjadi gentar dan tunduk, ia masih merasa penasaran. Kami tidak membutuhkan pedang yang sudah terampas. Kau kembalikan hiasan rambut di kepala kami, dan kami akan mencegah dengan kedua tangan kami saja gadis ini berani dan juga jardik. Tadi ia sudah mendapat kenyataan betapa dengan sepasang pedang, ia dan Chin Yeo sama sekali tidak berdaya, bahkan pedang itu menjadi penghalang melindungi kepala. Maka, ia memilih tanpa senjata saja agar kedua tangannya mampu melindungi kepala dan mencegah wanita cantik itu mengembalikan hiasan rambutnya. Ia memasang kuda-kuda dengan mengambil tempat di belakang Chin Yeo, beradu punggung sehingga mereka dapat saling melindungi bagian belakang, dan kedua tangan mereka dapat dipergunakan untuk melindungi bagian depan. Wanita ini tentu akan sukar sekali untuk dapat mengembalikan hiasan rambut ke kepala mereka. Liong Bi mengangguk dan tersenyum. Bagus. Si O Chia memang jardik sekali. Biar saya kembalikan dulu dua pasang pedang ini dan wanita itu memandang ke arah rak senjata di sudut jauh, sekali ia menggerakkan tangan kiri yang menggenggam empat batang pedang pada ujungnya, empat batang pedang itu meluncur ke arah rak itu, bagaikan empat ekor burung yang terbang berlomba. Dan semua orang, termasuk Choa Chiang Kun, terbelalak heran dan kagum ketika melihat betapa dua pasang pedang itu dengan tepat memasuki lubang dirak senjata itu seperti dimasukkan dengan tangan saja. Chang Te Ajin mengangguk-angguk. Dari gerakan ini saja dia tahu bahwa wanita itu memang memiliki ilmu kepandayan yang hebat, mengingatkan da'akan kelihayan Chia Kui Hong. Ku Ji, lanjutkan ujian itu teriaknya kepada puterinya dan ada suaranya gembira. Walaupun kini Chang Hau Yee juga gentar melihat betapa wanita cantik itu dapat mengembalikan empat batang pedang seperti itu, namun ia masih penasaran dan mendengar teriakan ayahnya, ia lalu memberi isyarat kepada Chin Nyo dan keduanya menyerang Leong Bi sambil mengeluarkan semua jurus pilihan dengan pengorahan seluruh tenaga mereka. Leong Bi juga seperti tadi hanya mengelak saja, bahkan menangkis pun tidak karena ia tidak ingin menyakiti dua orang gadis itu. Gerakannya memang jauh lebih lincah, bagaikan seekor burung walet saja ia menyelinap di antara empat tangan dan empat kaki yang menyambar-nyambar menyerangnya. Karena Leong Bi berloncatan ke arah belakang dua orang gadis itu, hal ini membuat Chang Hau Yee dan Chin Nyo terpaksa seringkali memutar tubuh dengan cepat. Dan gerakan ini membuat keduanya mulai berkeringat dan napas mereka memburu setelah lewat 30 jurus mereka menyerang sekuat tenaga dan selalu serangan mereka mengenai tempat kosong belaka. Karena kelelahan, apalagi tadi juga sudah memainkan siang kiam, kedua orang gadis ini menjadi lambat gerakannya. Dan akhirnya, dengan kecepatan luar biasa, ketika dua orang gadis itu menyerang, tubuh Leong Bi seperti terbang dengan loncatan ke atas, berjungkir balik di udara dan kini dengan kepala di bawah tubuhnya meluncur turun, didahului kedua tangannya dan tahu-tahu hiasan rambut itu sudah berada kembali di kepala Chang Hui dan Chin Nyo, terpasang dengan rapi. Chang Tai Jin bertepuk tangan, istrinya tersenyum-senyum kagum, juga Chang San bertepuk tangan lebih keras daripada ayahnya. Coa Chiang pun mengangguk-angguk dan memandang kagum pula. Chang Hui dan Chin Nyo juga menjadi kagum dan Chang Hui kehilangan perasaan penasarannya. Ia sudah takluk dan bahkan girang mendapatkan seorang guru yang demikian pandainya. Engkau memang hebat, Enci Leong Bi katanya memuji. Air, Si O Chia terlalu memuji. Si O Chia juga mempunyai bakat yang baik sekali, kata Leong Bi, bukan sekedar menyenangkan hati putri bangsawan itu melainkan memang sebenarnya gadis itu memiliki bakat yang baik untuk belajar ilmu silat. Sekarang harap Coa Chiang Kun suka menguji saudara Leong Ki kata Chang San gembira dan Menteri Chang juga mengangguk ke arah Coa Chiang Kun. Perwira itu adalah bawahan Menteri Chang. Andai kata tidak menjadi guru dua orang gadis itu pun dia tetap seorang perwira yang memiliki tugas lain. Baginya, menjadi guru kedua orang gadis itu atau tidak, sama saja dan tidak ada bedanya karena mengajar dua orang gadis Ye U pun merupakan pelaksanaan tugas yang diperintahkan atasannya. Kini dia mendapat tugas menguji kepandayan pemuda yang katanya kakak dari wanita cantik itu. Dia dapat menduga bahwa kalau adiknya yang perempuan saja demikian lihai apalagi kakaknya. Dia bangkit, memberi hormat kepada Menteri Chang dan istrinya, kemudian melangkah ke tengah ruangan. Leong Ki juga memberi hormat kepada cuan rumah, lalu melangkah menghadapi Coa Chiang Kun, memberi hormat kepada perwira itu. Chiang Kun, maafkanlah dan bermurah hatilah kepada saya yang muda, ucapan itu sungguh merupakan ucapan yang merendah. Mendengar ini dan melihat sikap pemuda itu, senanglah hati Coa Chiang Kun. Orang muda ini tentu lihai dan sikapnya sopan dan rendah hati, sungguh akan merupakan hamba yang baik dan dapat diandalkan. Akan tetapi bagaimanapun juga dia harus yakin akan kemampuan pemuda ini yang akan dijadikan pengawal pribadi atasannya. Orang muda yang gagah, melihat tingkat kepandayan adikmu, aku dapat mengerti bahwa engkau tentu lihai bukan main. Harap jangan sungkan, aku hanya bertugas menguji kepandayanmu, kalau begitu silakan, Chiang Kun. Bagaimana Chiang Kun hendak mengatur ujian ini? Bertangan kosong? Bersenjata Coa Chiang Kun menghadap Menteri Chang dan bertanya, Tai Jin, bolahkah saya mengujinya dengan care saya untuk melihat apakah dia ini benar-benar cakap untuk menjadi pengawal pribadi? Tai Jin Menteri Chang mengangguk-angguk. Lakukanlah, Chiang Kun. Engkau lebih tahu bagaimana harus menguji calon pengawal pribadi yang baik? Terima kasih, Tai Jin, kata perwira itu yang kini menghadapi pemuda itu lagi. Liong Si Chu, orang gagah Liong, menjadi pengawal pribadi atau pengawal keluarga, harus siap menghadapi segala kemungkinan adanya bahaya yang mengancam. Mending yang mendatangkan bahaya bukan hanya seorang saja sanggupkah engkau menghadapi serbuan lima orang pengacau tentu saja, Chiang Kun. Kalau saya menjadi pengawal, maka saya akan melindungi dan membela keselamatan yang saya kawal dengan taruhan nyawa saya, bagus kalau begitu. Nah, katakanlah bahwa saya dan lima orang anak buah saya menyerbu rumah Chang Tai Jin dan engkau harus melindungi keselamatan keluarga beliau. Perwira itu melangkah ke pintu dan memanggil lima orang pengawal yang masing-masing memiliki ilmu kepandayan yang cukup tinggi karena mereka itu adalah para sute, adik seperguruan, darinya. Lima orang prajurit itu masuk, memberi hormat kepada keluarga menteri Chang, kemudian atas isyarat Suheng mereka, mereka berdiri mengepung Liong Ki dalam setelam-setelah lingkaran. Liong Si Chu, kami bernam adalah pengacau-pengacau yang menyerbu rumah keluarga yang kau lindungi. Kami semua bersenjata dan kami akan menyerang dengan sungguh-sungguh. Sanggup dan beranikah engkau menghadapi kami? Karena ini hanya ujian, tentu saja engkau tidak boleh melukai kami, hanya boleh merobohkan tanpa melukai. Sanggup nanti dulu Chang San berseru. Tidak adil kalau bergini. Masa seorang dikeroyok enam orang? Di sini masih ada nona Liong Di, dan ada pula tunangan saudara Liong Ki. Mereka bertiga tentu akan bergerak melawan kalau rumah di serbu enam orang penjahat akan tetapi Liong Di sambil tersenyum ramah. Biarkan saja, Chang Kong Cu. Kurasa kakakku masih akan mampu menghadapi keroyokan enam orang penguji itu. Nanti kalau kualaham, baru aku akan membantunya, kalau saja diperbolehkan. Mendengar ini, Chang Tai Jin yang sudah merasa gembira dan kagum itu berkata, Tentu saja boleh kalau nanti engkau akan membantu kakakmu. Perwira Chua yang sudah mencabut pedangnya, juga lima orang sutenya yang sudah mengeluarkan senjata mereka, ada yang memegang golok ada yang membawa tomba atau pedang, berkata, Naik, Liong Si Chu, keluarkan senjatamu untuk menghadapi keroyokan kami. Liong Kini lolos sabuknya, sebuah sabuk sutra yang berwarna biru muda, lemas dan panjangnya ada dua meter. Dia menggerakkan tangan kanan dan sabuk itu melayang ke atas, membuat lingkaran dan membelit-belit lengannya sampai tergulung semua. Inilah senjataku, Chiang Ku. Cui, kalian semua, mulailah Liong Kini memang tampan dan gagah sehingga dua orang gadis itu memandang penuh kagum. Betapa gagahnya pemuda itu, menghadapi enam orang yang bersenjata prajam hendak mengeroyoknya, bersikap demikian tenangnya, bahkan senjatanya pun sehelai sabuk sutra tipis dan lemas. Semua orang memandang tegang kecuali tentu saja Liong Kini. Wanita ini yakin benar bahwa kakaknya akan mampu menandingi pengeroyokan enam orang itu. Liong Si Chu, awas, kami mulai menyerang kata Choa Chiang Kun dan ia mendahului sutenya untuk menyerang dengan pedangnya. Gerakannya cepat dan mengandung tenaga yang kuat sehingga pedangnya berubah menjadi sinar terang dan ketika menyambar, mengeluarkan suara bersihutan. Gerakan pedang ini disusul oleh gerakan senjata lima orang sutenya. Karena mereka adalah prajurit-prajurit yang biasa bertempur sebagai pasukan, apalagi mereka adalah kakak beradik seperguruan yang mengenal ilmu silat masing-masing, maka gerakan mereka itu teratur dan rapi, tidak simpang silur dan saling mendukung. Tadinya semua orang memandang tegang melihat enam buah senjata menjadi gulungan sinar yang menyilaukan mata, menyambar-nyambar ke arah tubuh pemuda itu. Akan tetapi mereka pun terbalalah kagum ketika tubuh Liong Ki lenyap dan terbungkus lingkaran gulungan biru yang dibuat oleh sabuk sutranya. Bahkan Liong Ki juga memandang kagum. Kakaknya memang hebat, lebih hebat darinya. Dan enam orang pengeroyuknya itu terkejut karena seringkali senjata mereka bertemu dengan sabuk yang sinarnya bergulung-gulung itu, mereka merasa betapa telapak tangan mereka tegetar hebat. Bahkan pertemuan antara senjata dengan sabuk itu menimbulkan suara berdenting seolah-olah sabuk itu berubah menjadi baja yang kaku. Itu menunjukkan bahwa pemuda itu memang memiliki tenaga sin kang yang sudah tinggi tingkatnya, dapat membuat sabuk sutra menjadi keras dan kaku. Mula-mula, Liong Ki memergunakan kelincahan gerakannya yang didasar gin kang, ilmu meringankan tubuh, yang seduah mencapai tingkat tinggi. Tubuhnya berkehuatan dan menyelinap di antara gulungan sinar enam buah senjata. Hanya kadang-kadang saja pengelakannya dibantu oleh tangkisan sabuk sutranya. Sampai belasan jurus dia menghindarkan serangan-serangan itu dengan mengandalkan keringanan tubuh dan kecepatan gerakannya. Nampaknya, memang lucu dan indah. Enam orang itu bagaikan enam orang anak-anak yang berlomba menangkap seekor burung walet yang berterbangan di antara mereka. Setelah lewat belasan jurus, Liong Ki mengubah permainannya. Dia tidak lagi berlomcatan mengelak, melainkan berdiri tegak dan memutar sabuknya. Sabuk itu berubah menjadi benteng sinar biru yang melindungi dirinya sehingga semua serangan yang datang dari depan, kanan-kiri dan atas itu terpental kembali karena bertemu dengan benteng sinar sabuk biru. Berulang kali enam orang itu mengerahkan tenaga, menggunakan senjata mereka menyerang untuk menembus perisai atau benteng sinar biru, namun semua serangan itu gagal karena senjata mereka terpental seperti bertemu dengan kitiran baja yang amat kuat. Kalau pengeroyok berusaha untuk mengelilinginya, Liong Ki memutar tubuh dan gulungan sinar itu pun menyelimuti seluruh tubuhnya. Sampai belasan jurus Liong Ki mengandalkan senjata yang istimewa itu untuk menghalau semua serangan, sama sekali tidak mengelak lagi. Awas, jaga senjata kalian tiba-tiba Liong Ki berseru dan gerakan sabuknya berubah, kini berlenggak-lengguk seperti gerakan ular. Tiba-tiba seorang pengeroyok berteriak kaget. Pedangnya terlibat ujung sabuk dan begitu ditarik, pedang itu pun terlepas dari pegangannya. Coa Chiang Kun cepat menerjang dengan pedangnya, membacok ke arah sabuk untuk merampas kembali pedang anak buahnya yang terampas. Terangguk tanda seru hampir saja pedang itu terlepas dari tangan Coa Chiang Kun ketika ujung sabuk itu membalik dan pedang rampasan itu menangkis pedang ini. Kemudian, sekali ujung pedang bergerak, pedang rampasan itu telah terbang ke arah rak senjata dan menancap di papan rak. Dan kini sabuk itu mengamuk. Bagaikan seekor ular besar atau seekor naga, sabuk itu menyambar-nyambar dengan amat cepatnya sehingga para pengeroyok yang tinggal lima orang itu terkejut dan menggerakkan senjata melindungi diri. Akan tetapi bertutur-turut empat orang anak buah Coa Chiang Kun berteriak dan senjata mereka satu demi satu berterbangan karena dirampas ujung sabuk dan semua senjata itu menancap pada papan rak senjata. Tinggal Coa Chiang Kun seorang. Coa Chiang Kun yang merasa penasaran cepat menerjang dengan nekat. Akan tetapi tiba-tiba gerakannya terhenti dan tubuhnya sudah terbelit-belit sabuk sutra sehingga kedua lengannya tak mampu digerakkan lagi, juga pedang di tangannya. Dia hanya dapat berdiri tegak dengan metel, terbelalak. Chiang Kun, maafkan aku kata liongki dan sekali menggerakkan tangan, sabuk itu pun melepaskan libatannya. Chang San dan semua orang bertepuk tangan memuji dan Coa Chiang Kun mau tidak mau harus mengakui kehebatan ilmu kepandayan pemuda itu. Dia memberi hormat kepada Menteri Chang dan berkata dengan sungguh hati. Harap paduka ketahui bahwa kepandayan liongsi cu ini benar-benar amat tangguh dan dapat dipercaya untuk menjadi pengawal pribadi paduka, Tentu saja Menteri Chang Girang sekali, terutama Chang San juga merasa gembira karena dua orang penolongnya itu diterima oleh ayahnya. Bahkan Chang Hui juga merasa gembira. Ia mendekati lilongbi dan berkata, Enci, engkau harus mengajarkan ilmu silatmu yang lincah tadi, dan kel engkau merampas senjata dan melemparkan kerak senjata. Aku tidak akan menyebut engkau subuh, ibu guru. Engkau masih terlalu muda untuk menjadi ibu guru. Biar ku sebut engkau Enci, kakak, saja liongbi menjura dengan hormat. Jangan khawatir, siotia. Aku akan mengajarkan semua ilmu yang ku ketahui kepadamu. Aku juga, Enci liongbi, kata Teng Chin Miu. Liongbi merasa ragu karena ia belum tahu siapa gadis cantik pendiam ini. Mi lihat keraguan wanita itu, Chang San segera berkata, Ia juga, Enci. Ia bernama Teng Chin Miu, adik misanku dan ia pun merupakan anggauta keluarga kami, bahkan calon anggauta dekat sekali. Liongbi mengangguk dan tersenyum. Baiklah, akan kuajarkan kepada kalian berdua, Liongbi dan Liongbi lalu berpamit untuk mengambil pakaian di rumah penginapan, juga untuk menjumpai tunangan Liongki yang ditinggalkan di rumah penginapan. Menteri Chang menyetujui dan mereka pun meninggalkan gedung itu dengan hati dipenuhi kegirangan karena cita-cita mereka tercapai onolo dewe, kazet onolo para pembaca tentu dapat menduga siapa Liongki dan Liongbi itu. Mereka adalah Simki Liong dan Subi Hwa. Itulah rencana siasat yang diatur oleh Subi Hwa pada malam hari ia berhasil memikat kiliong sehingga pemuda itu tidur sekamar dengannya, tanpa diketahui mayang yang tidur sendiri di kamar lain. Wanita itu memang cerdik dan berpengalaman. Ia adalah seorang bekas tokoh Pek Lian Kau yang sejak kecil ditanamkan bibit kebencian terhadap pemerintah. Akan tetapi, usahanya menghancurkan Chinling Pai bersama para tokoh Pek Lian Kau telah gagal, bahkan nyaris ia tewas seperti juga tiga orang gurunya, yaitu Pek Lian Siam Kau Wee I. Ia berhasil lolos dan ketika ia bertemu dengan Simki Liong segera ia mendapat kenyataan yang sama yang menyenangkan hatinya. Ia mendapatkan seorang kekasih yang tampan dan gagah perkasa, yang menguasai ilmu silat tinggi lebih tangguh darinya, dan ia menemukan pula dalam diri pemuda itu seorang sekutu yang amat baik dan dapat diandalkan. Maka, ia pun menyusun siasat untuk bersama pemuda itu bertualang ke kota raja dan mencari kedudukan agar setelah memperoleh kedudukan, hal itu dapat dimanfaatkan demi Pek Lian Kau. Simki Liong yang sudah mabuk akan kesenangan yang diberikan wanita cantik itu, dan juga dia melihat bahwa wanita itu berpengalaman dan cerdik sekali, menurut saja dan demikianlah, di Nanking mereka meninggalkan Mayang di rumah Mayang dan keduanya segera keluar untuk memulai dengan petualangan mereka. Agaknya memang bintang mereka sedang terang, secara kebetulan sekali hari itu Changsang keluar seorang diri dan pergi ke danau. Dua orang petualanak itu memang sejak tadi, sesuai dengan rencana Subi Hwa untuk mendekati keluarga Chang yang ia tahu memiliki kekuasaan tertinggi di samping menteri yang ting HOO setelah Kaisar sendiri, May lakukan pengintaian terhadap rumah gedung itu. Mereka melihat Changsang dan Subi Hwa yang sudah mempunyai data lengkap tentang keluarga itu, segera mengajak Sim Kiliong untuk membayanginya. Ketika melihat bahwa pemuda bangsawan itu berperahu seorang diri, Epat Subi Hwa mengatur siasat. Ia menyuruh Kiliong menyamar sebagai penculik dengan berkedok, menculik pemuda bangsawan itu dan ia sendiri muncul sebagai penolong. Dan akhirnya, mereka berdua berhasil diterima sebagai pengawal keluarga Chang. Mayang menyambut mereka dengan cemberut. Dari mana saja kalian tegurnya kepada mereka? Kiliong menjawab dengan wajah berseri. Ah, kami beruntung sekali, Mayang. Kami telah berhasil baik sekali. Kau tentu tidak dapat menduga apa yang telah kami capai, Hem, Mayang menyambut kegembiraan itu dengan sikap dingin saja. Kalian baru pulang dari rumah menteri Chang Wucheng. Apa yang kalian lakukan di sana dua orang itu terkejut dan terbelalak. Eh ha ha, engkau sudah tahu. Mayang, kami. Eh, kita bertiga diterima menjadi pengawal-pengawal keluarga Chang. Bayangkan. Kita menjadi pengawal keluarga menteri yang amat terkenal itu. Kita akan berpenghasilan besar, berkedudukan tinggi terhormat, dan hidup kita terjamin benar, adik Mayang. Menteri yang berkenan menerima kita bertiga menjadi pengawal keluarga. Tunanganmu ini menjadi pengawal pribadi Chang Menteri dan kita berdua menjadi pengawal keluarganya. Bukankah itu bagus sekali akan tetapi Mayang masih mengerutkan alisnya. Hem, bagaimanapun bagusnya, kalian telah melakukan penipuan. Kalian kira aku tidak tahu apa yang kalian lakukan terhadap pemuda bangsawan di perang itu. Kalian menipunya untuk mencari pahala. Kembali Ki Kiong dan Bi Hwa saling pandang dan mereka terkejut bukan main, Mayaf, jadi engkau tahu semuanya kau kira aku ini anak kecil yang dapat kalian bohongi begitu saja? Sejak kalian pergi hatiku sudah tidak enak. Aku pergi menyusul dan melihat kalian pergi keluar kota. Aku membayangi terus dan melihat segala yang terjadi dengan penuh keheranan dan penasaran adik Mayang, Maafkan aku terus terang saja, pembesar yang ku kenal itu telah pindah. Kebetulan sekali kami melihat Chang Kongcu dan kami membayangi dia ke danau, kata Bi Hwa membelah kekasihnya yang sejenak kebingungan itu. Benar, Mayang. Melihat dia, timbulah harapan kami Menteri Chang merupakan pembesar yang berkedudukan tinggi. Kalau kita dapat menghambakan diri kepadanya, tentu kami mendapat kesempatan besar sekali untuk berjasa kepada negara San memperoleh kedudukan yang baik. Tapi, kalau hendak bekerja kepadanya, kenapa harus menggunakan tipu musliat, pura-pura menculok putranya kemudian dibebaskan Mayang membantah, masih marah. Adik Mayang, terus terang saja, semua ini rencanaku. Saudara Sin Kiliong ini tidak bersalah. Dan aku pun menggunakan siasat itu karena terpaksa. Kita membutuhkan pekerjaan dan kami tadi tidak mencelakai orang. Semua itu hanya sandiwara belaka. Tanpa menggunakan siasat itu, bagaimana mungkin menerti Chang Kuceng menerima kami? Kami tidak mengenalnya, dan tidak ada rantara yang memperkenalkan kami. Dengan jalan itu, kami percaya dan buktinya, kami berhasil diterima menjadi pengawal-pengawal keluarga, benar, Mayang. Semua ini demi kebaikan kita, dan kebaikanmu. Kalau aku sudah mendapatkan pekerjaan yang tetap, kedudukan yang baik, tentu aku tidak malu menghadap ibumu dan subomu, karena dibujuk-bujuk dua orang itu, akhirnya Mayang terpaksa menerima juga. Baiklah, akan kulihat saja bagaimana perkembangannya di sana nanti, katanya. Kiliong Girang bukan main. Dan untuk membuat mereka tidak bercuriga, kami telah menggunakan nama palsu dan mengaku kakak beradik, Mayang. Aku memakai nama Liong Ki dan ia bernama Liong Bi, adikku, aku tidak mau menggunakan nama palsu seperti penjahat saja, kata Mayang, kembali mengerutkan ASI-nya. Diam-diam Kiliong memberi isyarat kepada Bihawa untuk meninggalkan mereka. Bihawa menangkap iarat ini dan ia pun berkata sambil melangkah keluar. Kalian bicaralah, aku akan mengemasi pakaian. Setelah Bihawa pergi, Kiliong berkata, Mayang lupakah hengkah siapa aku ini? Engkau tentu masih ingat bahwa aku adalah seorang berdosa yang setelah bertemu dengan engkau, engkau berusaha untuk kembali ke jalan benar. Aku pernah menyeleweng, Mayang, dan engkau tahu benar akan hal ini. Demi cintaku kepadamu, aku harus berusaha keras untuk kembali ke jalan benar. Kalau hendak kembali ke jalan benar, kenapa harus menipu keluarga itu? Aih, Mayang, pikirkan dulu jangan berkeras. Aku melakukan sandiwara itu hanya dengan satu tujuan, agar aku diterima di sana dan mendapatkan pekerjaan. Setelah aku bekerja dengan baik, bukankah itu berarti aku telah kembali ke jalan benar? Aku terpaksa menggunakan nama palsu. Kalau aku menggunakan nama sendiri dan kemudian menteri Chang tahu bahwa aku pernah melakukan penyelewengan, apakah dia akan mau memberi pekerjaan kepadaku? Berikaplah adil, Mayang, semua ini ku lakukan demi engkau Mayang mengerutkan alisnya, akan tetapi ia diam saja. Ia mengerti kebenaran alasan pria yang dicintanya itu. Memang, kekasihnya itu pernah menyelewengan dan membantu golongan susat? Akan tetapi kini telah bertobat, bahkan sudah membuktikan mau mengembalikan pedang ke Pulau Teratai Merah. Kalau kini kekasihnya itu terpaksa menggunakan nama palsu agar dapat memperoleh pekerjaan dan kedudukan yang baik, apa salahnya? Baiklah, akan kulihat perkembangannya nanti, katanya mengulang pendapatnya tadi. Kiliong merangkul dan mencium pipinya. Sejenak Mayang terlena. Bagaimanapun juga, ia kagum dan tertarik kepada pria ini, bahkan mencintanya, maka tentu saja cumbuan ini mendatangkan kemesraan dan kebahagiaan hatinya. Akan tetapi ia teringat bihawa dan dengan lembut namun pasti ia melepaskan rangkulan pemuda itu. Mari kita berkemas. Dan di sana, biarpun engkau mengaku bahwa aku ini tunanganmu, akan tetapi engkau jangan macam-macam jangan membuat aku menjadi malu, dengan senyum menawan dan sikap menarik. Kiliong memberi hormat seperti menghormati seorang puteri dan berkata, baik, cuan puteri, hamba akan mematuhi perintah padu kacih, tak usah merayu Mayang berkata kletus, akan tetapi matanya tersenyum. Harus diakuinya bahwa ia memang tertarik dan mencinta pemuda ini, walaupun kadang hatinya kesal teringat akan masa lalu kekasihnya itu dan mengkhawatirkan masa depannya, kalau-kalau kekasihnya akan kambuh lagi penyakitnya, yaitu menyeleweng daripada kebenaran. Ketika bihawa, Kiliong dan Mayang tiba di rumah keluarga Menteri Chang, mereka disambut dengan gembira oleh keluarga itu. Ketika mereka melihat Mayang, mereka akan kagum akan kecantikan khas dari gadis pernikahan Tibet itu. Menteri Chang sendiri yang sudah banyak pengalaman, lalu bertanya, Leong Ki, apakah tunanganmu ini seorang gadis Tibet Leong Ki atau Sim Ki Leong memberi hormat? Ia adalah peranakan Tibet, Tai Jin. Chang Hui mendekati Mayang, memandang penuh perhatian dan nampaknya tertarik. Siapa namamu dan berapakah usiamu melihat gadis bangsawan cantik itu bertanya dengan sikap terbuka dan bersahabat? Mayang menjawab dengan jujur dan juga sikapnya memang terbuka, dengan logat suara aneh namun enak didengar. Namaku Mayang, dan usiaku 20 tahun? Nona tentu yang bernama Chang Hui, Putri Chang Tai Jin bukan? Nona cantik sekali jawaban ini seketika mendatangkan rasa suka dalam hati Chang Hui dan ia menggandeng tangan Mayang. Aku memang Chang Hui, dan engkau pun cantik sekali, Mayang. Apakah engkau pun ahli esilat seperti kakak beradik si Leong itu Mayang tersenyum? Aku tidak sepandai Leong Ko, akan tetapi aku pernah belajar ilmu silat, Nona, Untung bagi ke Leong bahwa dia menggunakan nama Pao Su Leong Ki sehingga Mayang masih dapat tetap memanggilnya Leong Ko seperti biasa. Andai kata dia menggunakan nama lain, akan sukar bagi Mayang untuk mengubah panggilannya, bahkan mungkin ia tidak mau melakukannya. Mayang, engkau jangan menyebut Syo Chia, Nona, Kepada aku. Aku ingin kau menyebut Kuhui saja kata Chang Hui yang seketika merasa amat dekat dan akrab dengan Mayang. Mayang tersenyum dan entah bagaimana, ia pun merasa suka sekali kepada gadis bangsawan yang berwatak polos ini. Terima kasih, katanya. Enci Hui, apakah tidak sebaiknya kalau Mayang disuruh memperlihatkan ilmunya pula kata Chin Niu? Mayang, Tadi Enci Leong Bi telah memperlihatkan kepandainya. Enci Hui dan aku mengeroyuknya. Kami berpedang dan ia bertangan kosong, dan ia dapat merampas siasan rambut kami dan mengembalikannya tak ampah melukai kami. Senagupkah kau melakukan itu Chin Moi? Rasanya tidak perlu lagi. Aku percaya akan keterangan kakak beradik Leong itu, memang tidak perlu diuji lagi, aku pun sudah percaya, kata Chang San yang sejak tadi kadang melirik ke arah Mayang dengan sinar mata penuh kagum. Gadis ini mempunyai sesuatu yang membuat jantungnya berdebar, akan tetapi dia cepat melawannya dengan ingatan bahwa gadis pernakan Tibet ini telah menjadi calon istri Leong Ki. Terima kasih telah menonton!